Selamat siang, semoga kabarnya sehat dan semangat Baik, saya akan berbagi pengalaman mengenai panel pompa booster 2 buah Jadi di depan ini adalah isi panelnya Jadi ada MCB 1 pas 3 buah, yang satu untuk induknya Kemudian yang dua itu untuk kontrol pompa 1 dan pompa 2 Kemudian itu ada kontaktor 1 dan kontaktor 2 Termis 1 dan termis 2 Jadi pompa booster ini berfungsi untuk dipakai untuk mengisi air bak penampungan Apabila pompanya bekerja dan tekanannya berkurang atau tidak cukup Maka pompa 2 akan secara otomatis beroperasi atau berjalan sehingga mengisi lebih cepat Nah ini peralatannya, ini adalah indikator lem untuk water levelnya Kemudian tripnya dan onnya Kemudian tombol on 1, on 2, off 1, off 2 Dan selektor suite untuk manual atau otomatis Kemudian ada impulse relay atau hydropore sequencing relay Untuk mengontrol, dia dikontrol dari pressure suite tekanan Sehingga apabila pressure suite tekanan 1 tidak mencukupi Maka pressure suite yang kedua akan memberikan signal ke impulse relay ini Dan menjalankan pompa booster kedua Kemudian ada water level control Untuk mengecek airnya, apakah airnya kosong Jika airnya kosong maka pompa akan diberhentikan otomatis secara otomatis Ini tampak depannya Ada 3, itu on 1, on 2, off 1, off 2 Kemudian ada on terus low water sama trip Kemudian ini selektor suite untuk manual dan otomatis Ini di posisi otomatis Jadi ada yang pompa bergantian Kalau ini adalah pompa booster Jadi 1, jika tidak cukup untuk mengisi air Maka pompa 2 akan menyala secara otomatis Dan akan mati secara otomatis Sehingga pengisian air jika berjalan 2 lebih cepat Baik, demikian sedikit penjelasan Atau berbagai pengalaman ini Semoga bermanfaat Terima kasih dan salam strom Terima kasih